I'm lying between pleasure and pain Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Agung Bayu 025 Dan ya, sesuai thumbnail, sesuai judul ya Salah satu game yang paling gue tunggu juga rilis di tahun ini Game Nikkei Goddess of Victory Game yang sangat family friendly Desain karakternya wadidu wadidaw Langsung kita coba aja guys ya, ini gue tunggu-tunggu banget Sebenernya kemarin tuh udah kalian bisa download Cuman, harusnya sih tadi pagi baru open server Nah ini kebetulan gue habis Jumat ya Anjing, habis Jumatan main Nikkei Gue kebetulan baru bisa nyoba nih, tadi pagi gue gak bisa nyoba karena kuliah Jadi langsung kita coba aja ya, game Nikkei Goddess of Victory BTW ini gue main pake Bluestack ya, Bluestack 64bit yang no get Gue nyoba di Pi gak bisa, 32bit juga gak bisa Bahkan kalo yang 32bit emulatornya gak bisa download gamenya Kalo yang Pi, kalian bisa download Cuman gak bisa main, Force Loss mulu Tapi pake yang no get aman guys Langsung kita tes aja ya Oh gila, baru awal-awal udah dikasih pemandangan gunung ya Ini kalo yang gue liat-liat di trailer ya Ini kayaknya gamenya shooter-shooter gitu ya Nembak-nembak, pencet-pencet, eh pencet-pencet layar ya Kita langsung fokus ke karakternya aja guys Oke guys, kita udah masuk di gameplaynya ya Oke, sepertinya, ya bentar ya Oh gitu Oh gitu ya Oh yang merah-merah itu indikatornya dia mau nembak Oh Kalo pake emulator udah sulit ya Kalo pake HP sih aku merasakan ini ya Cukup oke lah kan mencet Jadi kita jempolnya terus jalan Oke lah, kalo pake HP mungkin oke Emulator ada kurang sih Mungkin harus ada penyesuaian sih kalo emulator Oke, nice BTW ini tidak ada PC versionnya ya Jadi tidak seperti game-game mobile sekarang Memang tidak ada PC version Jadi harus pake emulator temen-temen Oke, ini salah satu ini ya Battlefield Movement Oh gitu Oh ada puzzle-nya juga berarti ya Kalo kayak gini biasanya ada puzzle-nya nih Berapa kali gerak ke beberapa posisi Baru ke battle-nya Kalo kita baca ceritanya ntar takutnya seks brutal Oke, ya lagi-lagi Untuk gameplaynya jujur ya Sesuai prediksiku Memang game santai ya Kalian cuma mencet-mencet doang Tapi memang kalo di emulator mungkin rada kurang ya Karena kalian gak ada Esensi mencet-mencet itu loh Mencet layar turr ngikutin gitu gak ada ya Kalian pake mouse gitu Oh ada skill-nya Oh nice Emang yang dijual kayaknya ini bukan gameplay sih Yang dijual emang karakter ya Oke, oh di nanti otomatis Oke, kalo ada bossnya kita harus bersembunyi ya Bossa ada di ulti Aduh aja, aduh boss, aduh boss Tameng boss Ya pake emulator udah sulit ya Antara aimnya kadang-kadang yang ngikutin kita Sama ya esensinya beda lah Mungkin ya kalo kita pake jempol tuh Fokus kita bisa mencet mantet Eh, fokus kita bisa fokus gitu Jempolnya ke arah monsternya ya Cuman kalo pake mouse kadang-kadang Rada ya beda lah Feelnya beda lah Jujur kalo sejauh ini ya Ini masih tutorial sih ya Cuman ya sejauh ini mungkin aku udah cukup paham Masalah gameplaynya dan cara mainnya Ya kebenernya ini jadinya puzzle Ini menurutku guys ya Ini ya gameplay mungkin ada dua ya Ada yang mikir buat kalian larinya kemana Buat puzzle sama yang game Sama yang gameplay tembak-tembakan pantat tadi berarti Oke ini ada, oh ada missionnya ya Ada main, weekly, sama daily mission Ya seperti game-game RPG pada umumnya lah ya Ini kita bisa, belum ya Harus ngerjain stage dulu Oke guys ya ini kita sudah sampai di penghujung tutorial ya Teman-teman kita belum bisa masuk ke menu Karena harus ngerjain story sampai 1-4 Jadi ini bakal gue kelarin dulu Supaya kita bisa ulik-ulik di menunya kayak gimana Oke guys ya kita udah sampai di story 1-4 ya Ini sebelum kita bisa ke menu Jadi juga banyak banget fitur-fitur baru ya Kayak ada sniper, ada shotgun Beberapa karakter yang diususkan untuk melawan beberapa monster juga Kayak, kalo di game-game RPG itu kayak elemen gitu loh Jadi kalo kalian melawan boss yang ini Lebih efektif kalo pake shotgun, lebih efektif kalo pake homing launcher Lebih efektif kalo kalian pake sniper, ada musuh yang jauh Cukup oke lah untuk variasi karakternya cukup oke Gila bagus ini Jujur ya, semakin gue main gue malah semakin menghilangkan Tidak deh, tetep-tetep Tetep masih mantep High caliber rifle R Oke, main sniper seru bro Tuh Tuh ada sniper tuh kalo kalian pake homing launcher tuh agak lama tuh Nah ini harus pake missil nih Kita Biar hancur missilnya dia Aduh, telat-telat Masuk-masuk-masuk-masuk Kena Kita skill, kita skill, kita skill Skill 2 Wampus Langsung sih ini 3, full burst Masuk multi ya Nice Buar tutorial sih Coba nih yang lumayan seru ya Lumayan seru Gameplay lumayan oke lah Semakin kesini ya Gue semakin melupakan bahwa ada Oke gak jadi ya Setiap loading screen selalu disuguhkan oleh semangka-semangka ini Mungkin menjualannya disitu ya Oke guys, sekarang kita udah ngelain tutorial Jadi 1 part Sekarang kita bisa nyampe ke lobby Harusnya kita bisa gacha nih Tuh kita disuruh recruit ya Harusnya gacha habis itu Ikutin aja tutorial ya Sekarang kita lihat animasi recruitnya kayak gimana Kalau kita lihat dari karakter-karakternya ya Harusnya animasi gacha itu Sekidipapap Sekiwir-sekiwir sih Kita coba aja ya Recruit 10 kali Berarti buat kalian yang pake guest account dan mau re-roll Disini sih Tempat re-rollnya Oke Dapet apa kita? Mencet apa nih? Gak bisa mencet cok Oh, di tegankan Ya Allah Eh, bedanya apa? Gak tau ya Oh, satu SSR ya Elysion Bagus gak nih ya? Ya, bocil anjir Gak deh Kureng ya Oh, semua namanya Oh, Elysion tuh ini Tipe ya? Tipe Elysion Tipe Miser Oh, alah Kureng namanya Elysion Bunggungnya sakit tuh Tetra Oh, Tetra ini Oh, gila Ada ya orang perang pake baju begitu ya? Eh, berapa kali dapet Dapet dupe anjir Oh, ini rapi Rapi ini kita udah punya ya Anjir, berapa kali dapet dupe orang itu? Nice to meet you Oke Ngetur squad ya Kita auto dulu aja ya Oke teman-teman Buat kalian yang mau re-roll-re-roll ya Pake G-Account Mungkin disini tempatnya ya Setelah selesai tutorial 1.4 Kalian bisa ke lobby Bisa gaca-gaca ya Dan juga bisa ngambil hadiah ini ya Hadiah pre-register dan lain sebagainya Kita confirm aja semua Ambil Uh, dapet SSR gratis Wih, lumayan ya Cuman kurang besar Eh, maksudnya Mantap, mantap Betanya teman-teman Buat kalian yang mau gaca-gaca dulu Sebelum mulai main Sebelum mulai mengulik Lebih dalam lagi buat gamenya Gue saranin banget Buat ngambil redeem code dulu ya Redeem code nanti gue taruh disini Dan juga ada di deskripsi Supaya bisa kalian kopas-kopas Jadi caranya tuh Kalian tinggal masuk kesini ya guys ya Masuk ke setting ya Kesini Submenu Terus kalian ke notice Nah disini ada slot Buat masukin CDK Redemptional Portal ya Oke kalau kalian udah klik itu Langsung diarahkan ke Kayak menu baru ya Kayak menu buat masukin Redeem Key nya Jadi ntar langsung ketahuan Nickname kalian Server kalian Dan tinggal masukin redeem code aja Ini bakal gue masukin dulu Semua redeem code nya Ntar kita lihat Hadiahnya apa aja temen-temen Oke temen-temen Gue udah selesai masukin redeem code ya Total ada 8 redeem code Cuma ada satu yang gagal masuk Gue gak tau kenapa Terusannya sih udah maksimum Cuma Cuma bisa kalian coba aja Di akun kalian nanti Siapa tau bisa keklaim Cuma di akun gue sih Gak bisa jadi Cuma bisa tujuh Yang bisa gue klaim hadiahnya Oke langsung kita cek aja Dapet apa aja ya Di mail Disini dapet Kayak tiket rekrut 1 Terus sama kristal-kristal ya Disini juga ada Kredit Gue gak tau ini apaan ya Dan beberapa hadiah lainnya Langsung kita klaim aja ya Oke temen-temen Kita udah selesai Ngambil redeem code Sekarang kita langsung Gacha-gacha aja Untuk mencari waifu Oke temen-temen Kita sudah mengganti baju ya Kita pake baju Finding waifu ya Semoga dengan memakai baju merah Mencari waifu Kita bisa dapet waifu-waifu Yang kita mau temen-temen Tapi sebelumnya Kita bahas buat tirelessnya Terlebih dahulu temen-temen Karena ada tirelessnya tersendiri Buat game ini Walaupun kesannya Game yang pencet-pencet aja Cuman ada tirelessnya Untuk mempermudah Progres kalian di story nantinya Temen-temen Kita langsung bahasnya Buat tirelessnya ya Oke temen-temen Gue nemu satu website ya Namanya Mr. Guider Dia banyak banget bikin Tireless-tireless Dan artikel-artikel Tentang game-game mobile Ternama game-game RPG ya Jadi kita pake Buat disini aja Karena di beberapa web Yang gue baca itu Ada yang versi Thailand Dan lain sebagainya Dan di versi ini Ini cukup simple Buat kalian tau Yang mana yang bagus Yang mana yang enggak Dan ada alasannya ya Kalian bisa cek disini ya Tuh Untuk tirenya ini Kayak si Litter Dia tersendiri Tire 1 Kenapa? Karena regular clear Inflict damage Dan lain sebagainya Jadi kita ikutin Tireless disini aja temen-temen Jadi untuk sekarang Mungkin kalau gue pribadi Temen-temen ya Gue akan nyari Si Litter dan Paper Terlebih dahulu ya Karena disini sih Tertulis dia yang Tire 1 temen-temen Jadi kita coba aja Apakah kita bisa dapat Si Litter dan si Paper ya Karena dia tipenya Supporter ya Dan gue rasa Salah satu game-game Seperti ini Unit-unit support Itu bakal ngebantu banget Tim kalian Dalam Awal-awal game Jadi gue sih Ngincernya Kalau enggak Litter Paper dulu ya Langsung kita gaca aja Oke temen-temen Ini untuk Bener-bener Kelarin tutorial Dan ngambil Hadiah-hadiah Pre-regist dan Redeem code Ini kayaknya Kita cuma bisa Satu kali multi ya Satu kali multi Dan satu kali Pakai tiket Jadi ya Yaudah ya Kita coba aja dulu Kita pernah pakai Satu tiket dulu aja Oke untuk animasinya Kayaknya sama aja ya Tidak ada animasi khusus Oh mungkin disitu ya Oke ini tempatnya SSR nih Karena tadi warnanya ungu Ya tempatnya Tempatnya SR Sorry Boleh juga nih New lumayan ya Iya ya Berarti animasi Gacanya sendiri Ini tuh cuman Dari Pop out warna ya Kalau warnanya Orange SSR Kalau warnanya ungu SR Gitu doang Oke Ayo Dapat SSR Aduh SR semua nih Sampah ya Ampas ya Skip aja lah Oke Dapatnya papi Eh Siapa namanya ini Oke Nggak dapat SSR ya Oke Kita ngabisin Stock aja ya Kita bisa 5 kali Single Let's go Satu kali SR SR ya Nggak apa-apa Kita tes aja Kita tes aja Habisin Kristalnya Aduh ini malah R doang nih Oke Oke SR lagi Oke Ini last ya Ini last recruit Gua SSR dong Wah Sampah ya Ampas banget Gaca gua Oke Teman-teman Gitu aja ya Untuk review Tire list Dan Cara Ngeridim code Buat game Nike Kalau menurut gua Ini gamenya Kayak cukup Easy to play Dan Nggak hard grinding Parah Ya Game puzzle Pencet-pencet Untuk mengisi waktu luang Cukup oke lah Apalagi karakter-karakternya Mantep-mantep ya Dan Kayaknya akun gua Cukup ampas ya Karena gua cuma bisa Dapat 2 SSR Itu pun Satu Dari event ya Si Apa Diesel ini ya Si Diesel ini Gua dapet dari event Harusnya kalian juga dapet Kalau main Dari Klaim Pre-regis ya Dan satu Gua dapet Signal ya Gua gak tau dia Tipenya Tipe apa Cuman ya Ntar kita cek aja ya Ntar gua coba Main dulu Gua pelajarin sistemnya Dan hero-heronya Kayak apa aja Oke temen-temen Gitu aja videonya Semoga kalian suka Nonton video ini Dan Kalau kalian mau download Linknya udah gua taruh di bawah Redeem code juga udah gua taruh di bawah Silahkan like video ini Kalau kalian suka Is like aja kalau gak suka Dan jangan lupa Subscribe channel gua Agung Bayu 025 Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax